Dan ayat yang terakhir Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maham memperahui Terhadap keadaan mereka Disini disimpati Khabili Ya Khabili itu lebih spesifik Lebih rinci Daripada sekedar alim Alim Mengetahui juga Lebih rumuh Lebih rumuh maknanya Kalau khabili Betul-betul mengetahui secara Dintai, terperinci Perkara sekecil Apapun, sepelik apapun dia tahu Itu khabili Ya Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran Ada beberapa ayat yang menggunakan Ungkapan Al-Qur'in Seperti di Surat Al-Baqarah Ayat 271 Jika kamu mengapa akan sedekahmu Itu baik Kalau ada masalah Tapi kata Allah Karena kamu menyembunyikannya Dan tetap memberikan kepada fakir miskin Itu jauh lebih baik Kalau menyembunyikan Semua kebaikan Terutama sedekah Iqfah Ya Karena Wallahu Maka'amaluna khabir Di situ Allah menggunakan Khabir Menunjukkan apa Allah ma'at niti Allah ma'at niti Maka sedekahmu yang terang-terangan Dan maka sedekahmu yang sembunyi-sembunyi Sekalipun tidak ada yang mengetahui Dari manusia Tidak ada yang tahu Tapi Allah tahu Gitu ya Begitu juga di Surat Nur 30 Kata-kata kepada para lelaki yang beriman Agar mereka menjaga mandamannya Menundukkan mandamannya dari melihat yang haram Kemudian ada kata Allah Inna Allah khabir Bima yesna Allah khabir Dengan apa yang mereka membuat Ya Jadi Allah menggunakan khabir Yang ditujukan untuk Orang-orang Ya Dengan mandam-mandamannya Artinya Allah maha mengetahui Seseorang yang sedang melirik Melirik Ya Ketika yang ditujukan tidak mengetahui Allah tahu Ketika dia mengetahui Yang ditujukan tidak mengetahui Allah tahu Gitu ya Allah tahu Apa yang dia membuat Bahkan gelirikan mata yang sedikit Ya Ada mungkin Dalam ayat ini Allah menggunakan Ungkapan khabir Yang berkaitan dengan Perkara-perkara Detail Yang rinci Yang disembunyikan oleh manusia Di dalam keadaan-adaan mereka Itu semuanya akan dibongkara oleh Allah Tuhan Ya Allah akan menampakkan itu semua Kepada hamba-hambanya Dan di pada hari kiamat Ya Maka simpanlah Apa yang ada di dalam dana anda Berlukan kebaikan-kebaikan Dan bertahunan dan istighfar Kepada Allah Memohon ampunannya Jika selama ini Apa yang anda simpan Adalah sesuatu yang Berlukan terjelah Agar anda bahagia Adalah sesuatu yang Terima kasih Alhamdulillah